Kejadian tabrak lari di desa Dalil kecamatan Bakam mengakibatkan korban atas nama Nurdin mengalami kritis. Korban ditabrak mobil jenis minibus saat akan menyeberang jalan. Sopir minibus yaitu Hen warga Pangkal Pinang sempat kabur dan sembunyi selama 3 hari setelah menabrak korban. Salantas Polores Bangka melakukan penyelidikan kasus tabrak lari atas laporan dari keluarga korban. Hasilnya identitas pemilik kendaraan berhasil ditemukan dan pelaku diamankan ke Mapolores Bangka. Di Dalil, di Desa Dalil, di Desa Dalil, kecamatan Bakam. Nah kemudian pada saat kejadian pukul 13.30 ya, 13.30 dimana pada saat terjadinya tabrak lari tersebut mengakibatkan satu orang yang saat ini masih kritis. Sementara itu pelaku Hen mengaku takut sehingga memilih kabur setelah menabrak korban. Terima kasih telah menonton. Bersama dengan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti kendaraan jenis minibus R3 dengan nomor polisi BN 1597PG. Hen dijerat dengan pasal 310 ayat 3 dan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.